Sampai jumpa di video selanjutnya Badan Intelijen Negara atau BIN atas hasil pembahasan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju Terima kasih Sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini Kami mempersilahkan kepada calon kepala BIN Untuk memasuki ruang sidang Dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing dan mengikuti acara selanjutnya Dengan ini rapat kami skors Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan Dengan ini skors rapat kami cabut Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali Yang terhormat para anggota Dewan Yang terhormat calon kepala BIN Hadirin yang kami muliakan Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini Yaitu laporan tim DPR RI Tentang pemberian pertimbangan pemberhentian Dan pengangkatan kepala badan intelijen negara atau BIN Atas hasil pembahasan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR Dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 Telah menugaskan Tim DPR RI untuk melaksanakan pembahasan Atas surat presiden nomor R51 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal permohonan pertimbangan pemberhentian Dan pengangkatan kepala badan intelijen negara atau BIN Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 Tentang intelijen negara Menyatakan bahwa kepala badan intelijen negara Semagaimana dimaksud pada pasal 35 Diangkat dan diberhentikan oleh presiden Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perfakilan Rakyat Republik Indonesia Selanjutnya Sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 Tentang tata tertib DPR RI menyatakan Bahwa tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR Dan selanjutnya melaporkan hasil kerjanya Dalam rapat paripurna DPR Untuk itu kami mempersilahkan Kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yang terhormat Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Submidasko Ahmad S.H.M.H Untuk menyampaikan laporan tim DPR RI Atas hasil pembahasan pertimbangan Dan pemberhentian pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang terhormat Saudara-saudara anggota Dewan Hadirin sekalian yang kami muliakan Perkenankan saya Perkenankan saya Mewakili tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang pemberian pertimbangan Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Melaporkan hasil pembahasan Pemberian pertimbangan Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Pimpinan dan anggota Dewan Hadirin yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Telah menyampaikan Surat nomor R51 Garing Pres 10 Garing 2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal permohonan pertimbangan Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Menyatakan Ayat 1 Kepala BIN diangkat Dan diberhentikan oleh Presiden Setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ayat 2 Untuk mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara Presiden mengusulkan Satu orang calon Untuk mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Berkenaan dengan hal tersebut Berdasarkan Pada ketentuan Pasal 226 Ayat 1 Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 Tentang tata tertib Dan sehubungan Dengan belum terbentuknya Alat kelengkapan Dewan DPR RI Maka Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat 1 Dan pasal 112 Ayat 2 Serta Ayat 4 Peraturan Tata tertib DPR RI Rapat konsultasi Pimpinan DPR RI Dan pimpinan Praksi-praksi Pada tanggal 14 Oktober 2024 Serta rapat Paripurna DPR RI Tanggal 15 Oktober 2024 Memutuskan Membentuk tim DPR RI Tentang Pemberhentian Pemberian pertimbangan Pemberhentian Dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI Untuk melakukan Pembahasan Pemberian pertimbangan Calon Kepala Badan Intelijen Negara Dan hasil Pembahasannya Dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Sidang Dewan Sidang Dewan yang kami hormati Menindaklanjuti Penugasan tersebut Pada tanggal 16 Oktober 2024 Tim DPR RI Melakukan rapat Dengar pendapat Umum Dengan calon Kepala BIN Saudara Muhammad Herindra Yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Doktor Puan Maharani Dan dihadiri oleh Seluruh Wakil Ketua DPR RI Beserta Lapan fraksi Yaitu Fraksi PDI Perjuangan Tiga orang Fraksi Partai Golkar Tiga orang Fraksi Partai Gerindra Tiga orang Fraksi Partai Nasdem Dua orang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dua orang Fraksi Keadilan Sejahtera Dua orang Fraksi Partai Amanat Nasional Dua orang Dan Fraksi Partai Demokrat Dua orang Dengan agenda Penyampaian Visi dan misi Calon Kepala Badan Intelijen Negara Dan dilanjutkan Dengan pendalaman Oleh fraksi Fraksi Setelah Mendengarkan Pandangan Dari fraksi Fraksi Tim DPR RI Memutuskan Bahwa calon Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Mohamad Herindra Layak Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Menggantikan Saudara Budi Gunawan Selanjutnya Keputusan Keputusan Tim DPR RI Tersebut Dilaporkan Kepada Rapat Paripurna Hari ini Kamis 17 Oktober 2024 Sesuai Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR Dengan Pimpinan Fraksi Fraksi Tanggal 14 Oktober 2024 Dalam Kesempatan Tim DPR Juga memberikan Apresiasi Yang sebesar-besarnya Kepada Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Budi Gunawan Atas Berbagai Kontribusi Kinerja Pengabdian Capaian Serta Penilaian Positif Yang telah diberikan Selama mengabdi Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Sidang Dewan Yang kami hormati Demikian Laporan Hasil Pembahasan Pemberian Pertimbangan Pemberitian Dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Dalam Kesempatan Ini Perkenankan Saya Atas Nama Tim Mengucapkan Terima kasih Kepada Pimpinan DPR Anggota Tim DPR Dan Pimpinan Fraksi-Fraksi Atas Kerjasama Dalam Pembahasan Pemberian Pertimbangan Pemberhentian Dan Pengangkatan Calon Kepala Badan Intelijen Negara Ucapan Terima Kasih Kami Seraikan Kepada Masyarakat Kalangan Pers Atas Seluruh Perhatian Masukan Dan Peliputan Yang diberikan Selama Proses Ini Berlangsung Terima Kasih Juga Kepada Sekretariat Jenderal DPR Atas Dukungan Serta Kerja Yang Sangat Produktif Dalam Membantu Pelaksanaan Kerja Tim Selanjutnya Berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Ayat 4 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Kami Mengharapkan Melalui Rapat Paripurna Hari Ini Dapat Memberikan Persetujuan Terhadap Laporan Tim Mengenai Hasil Pembahasan Pemberian Pertimbangan Terhadap Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Atas Persetujuan Rapat Paripurna Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santil Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Wakil Ketua DPRRI Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Yang Telah Menyampaikan Laporan Sidang Sidang Dewan Yang Kami Hormati Sekarang Perkenankan Kami Menanyakan Kepada Sidang Dewan Yang Terhormat Apakah Laporan Tim DPRRI Yang Memutuskan Bahwa Saudara Muhammad Herindra Layak Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Menggantikan Saudara Budi Gunawan Dapat Disetujui Terima Kasih Sidang Dewan Yang Kami Hormati Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 112 Ayat 5 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Yang Menyatakan Tim Dibubarkan Oleh Pimpinan DPR Yang Membentuknya Setelah Jangka Waktu Penugasan Berakhir Atau Karena Tugasnya Dinyatakan Selesai Maka Dengan Telah Selesaian Pembahasan Pemberian Pertimbangan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Atau BIN Maka Pimpinan DPRRI Dengan Ini Menyatakan Tim DPR Telah Tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Dibubarkan Selanjutnya Kami Perkenalkan Calon Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Muhammad Herindra Untuk Maju Kedepan Meja Pimpinan Kepala 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 Terima kasih. 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 Pimpinan dan anggota Dewan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.